Nah ini ada kasus dugaan bullying di SMP 17 lor. Kasus dugaan bullying di SMP 17 Kota Jambi masih dalam proses mediasi. Kepala sekolah membenarkan belum menemukan kasus bullying dikarenakan masih dalam proses mediasi yang akan dilanjutkan oleh PPA. Mana beritanya? Ini dia. Kasus dugaan bullying di SMP 17 Kota Jambi saat ini masih dalam proses mediasi. Sebelumnya dikabarkan pelajar siswi kelas 9 SMP Negeri 17 Kota Jambi berinisial MAP diduga menjadi korban bullying hingga kekerasan oleh teman-teman di sekolahnya. Kepala SMP Negeri 17 Kota Jambi, Nurul, membenarkan bahwasannya memang ada dugaan kekerasan antara teman dengan teman sekelas di sekolah tersebut yang sangat ia sesalkan. Ia mengatakan untuk saat ini memang anak-anak tersebut sedang dalam proses mediasi dengan tahapan-tahapan dari pihak sekolah yang dimana saat di awal kejadian telah langsung dilakukan mediasi tahap pertama. Sementara itu untuk saat ini dilakukan mediasi tahap selanjutnya yang sebelumnya dibantu oleh Babinkam Tidmas yang akan dilanjutkan kembali oleh PPA Kota Jambi untuk melakukan proses ke depannya. Saya satu kepala sekolah sangat menyusatkan ini terjadi dan di dalam prosesnya sekarang ini, dalam proses mediasi dalam proses mediasi, dalam tahapan-tahapan tapi dari pihak sekolah juga sudah melakukan mediasi pemanggilan pada saat kejadian terus ada mediasi terikutnya dan sekarang masih dalam proses mediasi dan akan diturunkan lebih tinggi di PPA. Paling saya satu kepala sekolah dan suara dari sekolah ini tentunya itu tidak akan terjadi dengan cara. Kami sebenarnya bukan dengan cara, kami pihak sekolah juga sudah melakukan semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya keterasan. Contohnya dengan adanya kami mengundang pihak PPA waktu itu untuk sosialisasikan ke siswa bawa dunia itu seperti apa seperti apa, mengunduh dengan formal juga itu dalam dunia itu kami sudah melakukan. Terus ada dari pihak populis yang juga tentang dunia ini juga kami sudah mendatangkan itu semua sudah menyelesaikan ini. Jadi kami pihak sekolah semaksimal mungkin untuk tidak terjadi dunia ini, kerjasama dengan pihak-pihak kami. Nurul sangat menyayangkan karena kejadian ini harus kerana hukum, karena hal ini pasti bisa dibicarakan dengan kekeluargaan. Nurul juga masih belum bisa membenarkan bahwa ini apakah benar tindakan bullying atau bukan karena masih dalam proses mediasi. Herusha Putra, JET TV, melaporkan.